Nah saya juga gak berhenti jadi joki itu waktu hamil. Itu pun ketahuannya pas udah usia hamilan udah 4 bulan. Ya kebetulan waktu itu gak ada keluhan sama sekali. Sampai hamil 7 bulan lebih. Nah setelah itu covid ya berhenti sekalian lahiran kan. Oh iya aku tuh punya nama panggilan Devi Mak Kay. Jadi asalnya itu dari Mak Kay, dari mamanya Kay. Karena semenjak aku jadi seorang ibu, aku ngerasa panggilan Mak Kay itu kayak ada khasnya sama aku. Jadi orang-orang tau bahwa aku tuh seorang ibu. Kencang, ekstrim, dan berbahaya. Iya, inilah tong setan, bukan tong setan ya. Atraksi menggeber motor di dinding sebuah tong raksasa dengan suara kenal potnya ring yang memekahkan telinga. Meski sering diidentikan dengan pria, atraksi ini juga dijajal beberapa wanita. Salah satunya wanita ini, yang mencoba melawan stigma dengan berkepira di atas roda-roda gila meski bertaruh nyawa. Halo, nama saya Devi Apriliani, saya seorang joki tong setan. Devi berasal dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia telah menggeluti atraksi ekstrim tong setan selama lima tahun. Tentu tak mudah bagi ibu dengan dua anak ini memulai jadi joki. Devi memulai karirnya sebagai joki tong setan pada tahun 2017 selepas SMA. Sebelumnya, ia melamar kerja bersama teman sekolahnya. Tapi, karena tak kunjung dapat panggilan kerja, ia pun memilih jadi joki tong setan usai tergiur gaji besar yang ditawarkan salah seorang temannya. Nah, jadi diajak sama teman lain. Nah, temannya itu dia joki tong setan, tapi joki cowok. Nah, waktu itu dia ngajak saya gitu. Nah, dengan iming-iming gajinya gede gitu. Ya, jadi saya tegiur. Ya, saya cobain. Kebetulan waktu itu saya cuma membutuhkan waktu lebih kurang dua minggu. Karena kita modal awal, kita harus bisa bawa motor berkoplik. Kita ya hanya butuh keberanian sama kesiapan mental aja sih. Ini kalau tinggi tong ini lebih kurangnya enam ya, enam meter. Kalau lebarnya mungkin ada sekitar delapan ya. Kalau kelilingnya udah jelas itu enam belas, karena ini dinding enam belas. Nah, kalau kita untuk muter di sini ya, ini namanya kuali ya. Di kuali itu kita agak pelan, tapi makin naik ke atas itu makin kencang. Nah, itulah yang dinamakan pengaruh gesekan antara ban dan dinding. Jadi, dia semakin kencang gaya yang kita berikan sama ban tadi, banyak gesekan dan semakin ke atas. Memang dipastikan nggak ada yang mistik gitu, nggak ada yang aneh-aneh di sini. Kita cuma pakai ilmu fisika di sini. Menurut saya ya, garis besarnya itu sebenarnya tong setan. Tong setan, tong berdiri. Kita lidah-lidah orang Indonesia itu kadang kepleset ya, bilangnya tong setan. Ada yang juga bilang roda-roda gila. Jadi, seenaknya aja sih. Saya di sini, pendapatannya itu berdasarkan omset. Jadi, ya dipengaruhi keramaian setiap malamnya. Jadi, kalau rame, gajisannya gede. Tapi, kalau sepi, ya kami cuma mengandalkan uang makan. Tapi, kadang-kadang ada tuh penonton iseng, tawerannya dimainin. Nah, kita kehilangan fokus gitu. Mungkin kalau sekali, dua kali, masih kita maklumin. Tapi, kalau yang udah ketiga kali, kami nggak berani ambil, nggak berani ambil resiko. Karena kemungkinan ya itu tadi. Mereka mungkin iseng atau memang sengaja melihat atrasi yang begitu. Tapi, bagi kami ya, udah kehilangan konsentrasi untuk melihat titik di situ. Banyak yang mengandang profesi saya itu sebelah mata. Misalnya kayak, pasti kalian pakai narkoba di dalam. Pasti kalian pakai ilmu perdukunan di dalam. Tapi, saya membuktikan sendiri kepada mereka, bahwa kita di sini tidak ada yang aneh-aneh gitu. Ya, memang murni pekerjaan seperti orang-orang layaknya, ya layaknya seperti orang-orang pekerja. Cuma bedanya, kami ini bekerja sebagai bidang hiburan yang mungkin agak ekstrim. Jadi, waktu itu teman-teman bilang, ngapain sih kayak nggak bisa kerja yang lain? Atau kerja pabrik aja? Atau jadi kuli di pasar? Atau kerja toko gitu kan? Jadi, saya berprinsip gini. Kalian memang rejeki saya yang nggak di Tongstan atau di pasar malam, ya mungkin saya mau kerja di tempat lain. Ya, mungkinnya jalannya sampai sekarang udah 5 tahun. Oh iya, pokoknya pekerja di pasar malam itu kita sebagai nomaden. Jadi, setiap bulan kita pindah-pindah. Paling jauh dulu saya pernah main di daerah Boyolali, di Jogja, sama di Solokan. Ya, mereka nganggap kami ini gembel ya, tinggalnya itu pindah-pindah, terus ngemper-ngemper gitu seperti yang mereka pikirkan. Tapi sebenarnya kita di sini juga dapat fasilitas seperti tempat tinggal yang disediakan sama bos. Terus kita juga dapat uang makan. Jadi, selain gaji kita juga terima uang makan. Jadi, kehidupan kami berkecukupan di sini. Jadi, keseruan di pasar malam itu temannya di sini ada perempuan, ada laki-laki, ada ibu-ibu, ada anak-gadis, ada anak-anak. Jadi, semua campur di sini kita udah seperti keluarga. Itulah hal seru yang ada di pasar malam. Beberapa kali saya pernah jatuh. Ya, itu misalnya kayak dua bulan yang lalu saya jatuh. Bandepan kelewatan sama dinding atas, ya itu lukanya di sini. Iya, ini bekasnya di sini masih ada. Selebihnya luka dalam ya, kayak mumar gitu. Dua minggu aku nggak bisa bangkit. Mungkin terlalu semangatnya main ya. Jadi, yang namanya garis hijau kan aman, kuning, hati-hati, merah, bahaya. Saking semangatnya garis merah itu nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma piang kuningnya doang. Dulu mulai jadi joki itu masih gadis, sampai saya menikah, punya anak pertama, sampai anak kedua di pasar malam. Kebetulan waktu itu masih jadi joki, Tom Stan. Nah, saya juga nggak berhenti jadi joki itu waktu hamil. Jadi, kebetulan malam itu, kok perasaan saya agak lain ya, pas main tuh. Kayak ada yang ganjal, tapi itu posisinya di dalam perut. Kebetulan saya kan konfirmasi sama suami, terus suami celetuk begini. Apa nanti kamu hamil? Ah, nggak mungkin, si adik masih kecil gitu. Nah, jadi aku tuh penasaran. Jadi, aku cek besoknya, nah, disitulah aku baru tahu kalau aku tuh lagi hamil. Itu pun ketahuannya pas udah usia hamilan, udah empat bulan. Ya, kebetulan waktu itu nggak ada keluhan sama sekali. Ya, kita mau gimana lagi namanya takdir? Udah ditakdirkan sama Tuhan, kita kan tinggal ngejalan. Cuma intinya kunci dari kehidupan saya di dalam Tom Stan itu, ya kita tetap berdoa. Apapun perkerjaan kita, ya dimulakan dengan berdoa. Yang niat kita baik, hasilnya juga baik. Kita pulang. Udah tutup main. Oh, udah tutup main. Jadi, kita mau kemana? Saya sebagai seorang perempuan. Saya juga seorang ibu. Tapi, saya punya mimpi. Nah, mimpi saya itu menjadi orang sukses. Nah, itu jalannya entah itu di dunia pasar malam atau di jalan yang lain. Tapi, kebetulan yang saat ini saya jalani adalah saya ditakdirkan sebagai pekerja yang mengganrumi pekerjaan laki-laki. Yang mungkin, jangankan wanita. Tidak semua laki-laki bisa, tapi saya bisa. Saya yang membagi waktu untuk anak, untuk suami, dan untuk pekerjaan saya. Dan, alhamdulillahnya, anak tidak mengganggu pekerjaan saya, pekerjaan saya tidak mengganggu status saya, dan suami tetap mendukung saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.